Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam kegiatan Mari Membaca Alkitab. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudari-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan bersama-sama membaca, merenungkan, dan memahami sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan. Karena Tuhan memberikan berkah yang berkecubkan setiap hari kepada kami. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian firmanmu. Kiranya Bapak berkati kami sehingga kami dapat mengerti dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Ampuni Bapak, bila kami ada kesalahan yang telah kami berbuat. Biarlah kami menjadi karam dan terang dunia. Sungguh Bapak berkati kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada malam hari ini adalah Rahasia, rohani keberhasilan. Bacaan akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 ayat 26. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku akan di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang keperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasih kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka, seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus dikenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari bapak datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari bapak, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh aku, akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik bapak maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapak punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapak. Maka kata mereka, Apakah arti ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka tidak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu, Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, Tetapi duka citamu akan berubah menjadi suka cita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, Ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak, Akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah suka cita-mu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapak kepada kamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan padamu bahwa aku meminta bagimu pada Bapak. Sebab Bapak sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku. Dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapak. Dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak. Kata murid-muridnya. Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata. Dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya-tanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka. Percayalah kamu sekarang. Lihat saatnya datang. Bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai berikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapak beserta aku. Semuanya itu kekatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Bapak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal pada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia, aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapak yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, dan namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka yang tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku di dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yaitu engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita, adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasih mereka sama seperti engkau mengasih aku. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku memberitahukan, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku, ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara, satu kali kunjungan ke sebuah toko buku Kristen akan meyakinkan kita bahwa ada banyak sekali cara untuk menjadi orang Kristen yang dapat bertumbuh, orang Kristen yang sehat. Ada beberapa penulis menekankan untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Ada yang menyarankan doa. Ada pemimpin Kristen yang menyarankan kita untuk menghafal ayat. Dan judul buku-buku dan penataan yang menarik memampangkan berbagai berita. Misalnya, bagikan iman Anda, carilah gereja yang bertumbuh, konsentrasilah tentang misi, dan perdalam iman secara teologi, bersiaplah menghadapi peperangan rohani, dan sebagainya. Saudara, berbagai formula ini belum tentu saling bertentangan. Namun, tidak lama kemudian, semua nasihat tersebut bisa saja membuat kita kewalahan. Pertanyaannya, siapa yang mempunyai waktu untuk membaca semua buku itu? Apalagi melakukan yang disarankan dalam buku itu? Saudara, dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus memakai ilustrasi dengan menggunakan tanaman untuk menggambarkan kehidupan Kristen. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan pengikutnya sebagai carang-carangnya. Pelajaran dari Tuhan Yesus sederhana, namun begitu mendalam. Selama kita melekat dengan Kristus, kita mengasihi Dia, kita percaya dan taat kepadanya, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang murni, dan kita akan melihat buah dari kehidupan Kristen yang berhasil. Namun, saat kita memutuskan hubungan kita dari Kristus dengan melakukan hal-hal yang tidak ia sukai, kita mulai menjadi layu sebagai seorang Kristen. Pilihannya terletak pada kita, saudara. Sebuah kehidupan Kristen yang kaya secara rohani dan bertumbuh dengan sehat, atau kehidupan yang frustrasi dari kerohanian, yang lepas dari Tuhan, dan juga kehidupan yang kosong. Jika kita memikirkan pilihan-pilihan ini, sebenarnya tidak ada banyak pilihan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau hidup melekat kepadamu pokok anggur yang benar itu. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong kami ya Tuhan untuk dapat memahami dan melakukan kebenaran firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.